Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu lagi ya Sobat Banyumut Alpham Untuk kali ini Saya akan coba bahas Terakhir sama Anggrek Bulan yang Dititipin ke kami ya Jadi Ada teman yang Katanya anggreknya Tidak sehat Minta dirawatkan Oke ya Terima kasih yang sudah subscribe Yang belum subscribe silahkan Like, komen, dan subscribe Kita lihat videonya Ini ya Salah satu kesalahan Dalam menanam Anggrek, pertama anggrek bulan adalah Jangan Menanam Tenggelam gitu ya Jadi medianya Menenggelamkan Kesemuan akar Ini yang menyebabkan Akar menjadi busuk dan Jika terlalu lembab Maka akan Gampang terserang jamur ya Nanti akan kita coba Bongkar Seperti apa kondisi akarnya Jadi informasinya Jadi informasinya Kemarin Ini daunnya Pada terkena Jamur Dan juga Habis Yang satu ini Lagi berbunga ya Sisa satu Kuntum Di paling ujung Ini juga katanya Rontoknya cepat Kemarin Sudah saat Mekar ya Nah Seperti ini Jadi beberapa Daun terkena Jamur ya Baik sobat ya Jadi Kita bongkar dulu Ini ya Dari potnya Saya coba keluarkan ya Hati-hati juga ini Ini medianya Masih media bawaan Menggunakan Mouse putih ya Cuma digancel dengan Arang Jadi di bagian bawah juga Ada arang ya Dan mouse-nya ini Kondisinya Sudah Mulai Busuk Sepertinya ya Dan ini Akarnya Juga Agak Banyak Tapi Sudah Mulai Busuk ya Jadi Banyak yang Busuk Ada Yang Kering Tapi yang Masuk ke Dalam Mouse Ini Sepertinya Busuk Semua Ini Coba Saya keluarkan Untuk Medianya Saya potongin Ini ya Untuk yang Akarnya Sudah Kopong Kering Dan juga Yang Busuk Biar Tidak Menular Ke Yang Lain Ini ya Setelah Kita Coba Potongin Lagi Ini Juga Nanti Kita Potong Juga Batang Bunga Ya Sisa Ini ya Jadi Yang Akar Sehat Dan Ini Ada Calon Akar Mudah Nanti Bisa Bagus Kita Cek Yang Satunya Lagi Yang Kondisi Berbunga Nah Ini Tenggelam Semua Kita Coba Keluarkan Ini Ada Arangnya Juga Bagian Bawah Yang Pertama Saya Potong Batang Tangkai Bunganya Biar Konsentrasi Kepertumbuhan Ya Kepertumbuhan Sisa Satu Sudah Mulai Agak Layu Selanjutnya Kita Lepas Medianya Ya Jadi Kita Habiskan Aja Medianya Mos Putihnya Ya Kali Ini Sudah Sudah Sangat Lembab Dan Keliatannya Sudah Tidak Bagus Lagi Jadi Kita Coba Sterilkan Saja Kita Lepas Semua Media Mos Bawaannya Ya Hati-hati Juga Takutnya Ada Yang Ikut Terpotong Ya Akarnya Kita Bersihkan Semua Aja Tidak Usah Disisakan Yang Ada Di Selah Akarnya Juga Ya Ini Akarnya Banyak Yang Busuk Juga Sudah Banyak Yang Menghitam Kita Potong Aja Seperti Yang Tadi Kita Potong Semua Akar Yang Kering Busuk Kopong Pokoknya Sisakan Yang Sehat Sehat Seperti Ini Lumayan Ada Beberapa Akar Yang Bagus Selanjutnya Kita Siapkan Untuk Rendamannya Kita Tambahkan Satu Tutup Botol B1 Ini Untuk Mengurangi Stress Kemudian Untuk Fungisida Kita Menggunakan Antrakol Kita Tambahkan Sekitar Dua Sendok Kemudian Kita Aduk Aduk Biar Larut Rata Untuk Anggrek Kita Masukkan Semua Saja Kita Tenggelamkan Harapannya Ini Ya Semua Bisa Mati Nanti Untuk Jambur Jambur Atau Bakteri Yang Tersisa Rendaman Ini Cukup Sekitar 10 Sampai 15 Menit Nanti Kita Angkat Ya Ini Sudah 15 Menit Kita Angkat Sekarang Dijuci Aja Untuk Bagian Akarnya Bagian Kalau Masih Ada Sisa Media Kemudian Kita Tiriskan Langsung Aja Kita Tiriskan Di Pot Yang Kita Gunakan Untuk Yang Daun Yang Kena Hendapan Fungisida Dibersihkan Saja Nah Seperti Ini Kita Masukkan Ke Pot Dan Kita Tiriskan Sampai Cukup Kering Ya Ini Sobat Udah Cukup Kering Oke Kita Langsung Eksekusi Saja Kita Coba Yang Besar Dulu Untuk Bagian Bawah Kita Kasih Arang Ini Agar Lebih Ini Ada Yang Menjaga Kelembaban Dari Bawah Dan Juga Ini Sebagai Media Juga Karena Bagus Arang Bisa Untuk Menyerap Kelebihan Nutrisi Juga Dan Menyimpan Air Di Bagian Bawah Jadi Nanti Masih Ada Kelembaban Yang Terjaga Disitu Selain Itu Kita Kita Juga Menggunakan Pot Ini Sebenarnya Replika Dari Pot Tanah Kita Kemarin Order Menggunakan Semen Karena Disini Agak Susah Untuk Pot Tanah Dan Mendatangkan Jauh Cukup Seperti Ini Aja Kita Tambahkan Medianya Menggunakan Sabut Kelapa Yang Kemarin Kita Sudah Proses Jemur Jadi Sudah Kering Kita Tempatkan Untuk Anggrek Jadi Jangan Sampai Tertimbun Semua Dengan Media Akar Akarnya Kemudian Kita Pasang Penyangga Untuk Caranya Ada Link Di Bagian Atas Silahkan Bisa Diklik Ya Ini Sudah Terpasang Menyangganya Biar Berdiri Tegak Jadi Karena Disini Ada Tangkai Bunganya Ya Tadi Saya Sisakan Ini Untuk Pegangan Jadi Nanti Akan Kita Tali Anggrek Ini Di Bagian Tangkainya Ya Di Tangkai Bunganya Ya Ini Saya Tali Menggunakan Pengikat Kabel Biar Bisa Berdiri Tegak Anggrek Nah Seperti Ini Jadi Sebagai Pengikat Ya Kemudian Kita Tambahkan Lagi Medianya Tadi Masih Renggang Ya Tapi Tidak Usah Terlalu Padat Yang Penting Terisi Semuanya Karena Ini Juga Menyangga Kelembabannya Cukup Bagus Ya Seperti Ini Jadi Bagian Akar Kita Tetap Jangan Ditimbun Semua Ya Jadi Sisakan Yang Bagian Atas Nanti Untuk Akar Pernapasannya Jadi Dengan Sambut Kelapa Ini Harap Nanti Kelembabannya Bagus Ya Jadi Kita Tempatkan Yang Tidak Terkena Sinar Matahari Langsung Karena Memang Untuk Anggrek Bulan Juga Cukup Sedikit Kebutuhan Mataharinya Sekitar 20% Saja Jadi Nanti Kita Tempatkan Yang Ada Atap Ini Kita Tambahkan Sedikit Arang Yang Di Bagian Atas Tidak Terus Padat Biar Nanti Akarnya Gampang Berjalan Seperti Ini Cukup Ya Kita Nah Seperti Ini Oke Kita Sisikan Dulu Kita Lanjut Ke Yang Satunya Ya Sudah Cantik Kita Lanjut Lagi Ke Yang Satunya Yang Lebih Kecil Nah Seperti Ini Sudah Cukup Kering Kita Tambahkan Bagian Bawah Dengan Arang Dulu Ya Karena Ini Agak Sedikit Nanti Kita Tambahkan Arang Agak Banyak Kemudian Sepertinya Karena Cukup Sedikit Jadi Saya Ini Aje Fungkus Di Akarnya Langsung Aje Pakai Media Sabut Seperti Ini Dan Kita Tambahkan Di Sampingnya Biar Biar Bisa Berdiri Ditegak Sama Jadi Jangan Kita Tenggelamkan Semua Pada Saat Nanam Kita Tetap Bisakan Bagian Atas Bagian Akar Bawah Tidak Bapak Kita Tadi Masukkan Kedalam Media Tapi Kita Tetap Sisakan Untuk Batang Bagian Atas Sebelum Daun Untuk Area Pernapasan Dari Anggrek Ini Karena Ini Sudah Berdiri Tegak Jadi Tidak Usah Kita Tambahkan Penyangga Sudah Cukup Seperti Ini Saja Ya Sobat Ini Sudah Selesai Sudah Saya Taruh Di Kolam Ini Yang Ada Atap Jadi Nanti Matahari Ada Dari Sebelah Kiri Seperti Ini Tadi Sudah Saya Siram Sekalian Jadi Akarnya Cukup Banyak Yang Masih Di Bagian Atas Ini Juga Nanti Harap Bisa Semu Untuk Jamurnya Karena Tadi Sudah Kita Rendam Fungi Sida Jika Video Ini Bermanfaat Silahkan Like Komen Dan Subscribe Jangan Lupa Bunyikan Lonceng Terima Kasih Sudah Menonton Video Ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Sampai Sampai